Halo Sound Engineer Indonesia, kita berjumpa lagi Dalam sebuah live event bisa membentuk karakter suara Begini maksud saya Kita lihat ya sekarang ya Sound Engineer ya Saya akan gambarkan Misalnya bentuk seperti yang ada di video Ya di Youtube itu ya Nah ini bentuk dasarnya begini Ini suara yang pertama disini Suara yang kedua disini Oke karakternya bisa berbeda Sebab kalau ini berbeda dengan ini Mimpinya desainer nih Mimpinya desainer ini katakanlah 20-50 Maka selanjutnya ini 50-160 Nanggap maksud saya Sound Engineer Ada desainer yang membuat sebuah sistem Atau merencanakan sebuah box sedemikian berupa 20-50-50-160 Silahkan Nah yang sekarang saya ingin tonjolkan bahwa Sebuah event dengan genre-genre tertentu Rata-rata memiliki karakter-karakter yang tertentu pula Subwoofernya dengan karakter yang berbeda-beda Lihat contoh daripada gambar saya ini Kalau saya menyusun 4 box Ya 4 box begini Oke Sound Engineer bisa membentuk karakter suara Dengan cara yang pertama begini Ini box 1, box 2, box 3, box 4 Oke 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 Nah Ini port ketemu port Port ketemu port Jika teman-teman menyusun seperti ini Berarti karakter daripada subwoofer Teman-teman Dernya kuat sekali Ya Jelas sekarang ya Nah Setelah yang kedua Ini Ini yang pertama Kita mempertemukan Port ketemu port Nah Oke Ada contoh yang kedua Membentuk karakter Dari subwoofer Dengan cara Yang Ingin Didapatkan Tendangannya Ya kan Tendangannya Berarti bagaimana Pak Cuk? Berarti Kita Mempertemukan Yang Frekuensi Yang tadi saya Ceritakan 50 Sampai 160 Maka Ini adalah Karakter A 50 Ya Jelas Sound Engineer Indonesia Ya Ini 1 Box 1 Box 2 Box 3 Box 4 Ini Area Yang Kita Bentuk Sekali lagi Sound Engineer Saya Menekankan Disini Bahwa Membuat Box 1 Box Isinya 1 Bagi saya Itu Lebih menarik Karena Kenapa? Karena Saya Bisa Flexible Di lapangan Ya Secara Berat Fisik Akan Lebih Efektif Begitu Jelas Sound Engineer Jadi Saya Mungkin Memiliki Faham Yang Sedikit Berbeda Dengan Teman-teman Di Dalam Mendesain Box Pak Co Boleh Enggak Boxnya Ditambahin Box lagi Melanjutkan Box Di Atasnya Dengan Istilah-istilah Yang lain-lain Begitu Tambah Jadi Boxnya Semakin Besar Boleh Saja Ya Terserah Tapi Apakah Itu Efektif Apakah Itu Akan Tidak Memberikan Dampak Yang Negatif Kepada Transducer Kita Ya Jadi Sebaiknya Jangan Sembarangan Itu Ngikut-ngikutan Jangan Sembarangan Tetapi Tahu Persis Sekarang Berhubungan Dengan Ukuran Sound Engineer Indonesia Saya Akan Memberikan Satu Tuntunan Ya Yaitu Begini Mau Teman-teman Pak Jo Sebaiknya 60 Lebar 61 Itu Angka Keramat Daripada Triplek Separuh Lebar Triplek Boleh Ya Sebaiknya 80 Sentimeter Boleh Semuanya Itu Sekali Lagi Saya Akan Tunjukkan Ada Alasannya Alasannya Adalah Ini Ya Teman-teman Tahu Bahwa Kecepatan Suara Di udara Itu Anggap Saja 340 Ya 40 lah Dibulatkan Aja Meter Per detik Oke Nah Seandainya Saya ingin Mengetahui Panjang Gelombang Maka 340 Dibagi Frekuensinya Oke Ya Kalau Saya ingin Mengejar 100 F Itu Di 170 HZ Oke Nah 340 Dibagi 170 Sama Dengan 2 Meter Oke Sampai Disini Sound Engineer Ya Lihat ya Sekarang Panjang Gelombang Oke Nah Sebuah Gelombang Suara Itu Kalau kita Lihat ya Kan Sinus Tuh Ya Ini Positif Ini Negatif Satu Panjang Gelombang Disini Di Frekuensi 170 Itu Dari Sini Sampai Sini Panjang Berarti 2 Meter Nah Kalau Mendisain Box Subwoofer Dimana Teman-teman Ingin Menghasilkan Suara Yang Bagus Maka Dasar Ukuran Baku Pada Umumnya Yaitu Diseputar Area Positif Ini Jadi Pengertiannya Kalau Misalkan Saya Membuat Ukuran Box 110 Nah Ini Hati-hati Ya Harus Ada Landasan Yang Pasti Ya Kenapa Oh Karena Memang Subwoofer Saya Tidak Menghasilkan Sampai 100 He 170 Hanya 100 He Berarti Kalau 100 340 Dibagi 100 Maka Hanya 3,4 3,4 Dibagi 2 Berarti 170 cm Panjangnya Jelas Ya Sun Engineer Kalau Membuat Subwoofer Acuannya Apa Ini Acuannya Jadi Bukan 61 80 Dan Lain Sebagainya Jelas Jadi Kalau Misalkan Sun Engineer Masih Membuat Kotak Dengan Frekuensi Di bawah Daripada 170 Dengan Ukuran Separohnya Adalah Semeter Maka Saya Anggap Semua Subwoofer Teman-teman Benar Enak Sekali Ya Jadi Ya Dengan Sederhana Saya Akan Menunjukkan Bahwa Ukuran Dari Box Sebenarnya Mudah Kalau Hanya Membuat Subwoofer Hampir Semua Subwoofer Bisa Dibuat Dengan Landasan Ukuran Tersebut Saya Kira Sun Engineer Indonesia Video Kali Ini Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Untuk Kita Bisa Melangkah Maju Lebih Baik Lagi Kita Tidak Akan Sebagai Sound Engineer Kita Tidak Akan Pernah Lepas Dari Yang Namanya Frekuensi Dan Kalau Kita Mengetahui Dengan Benar Sebuah Panjang Gelombang Dalam Satu Panjang Gelombang Ternyata Terbagi Atas Dua Bagian Yaitu Bagian Positif Dan Bagian Negatif Jika Kita Ingin Menggabungkan Keduanya Maka Sebaiknya Anda Harus Memilih Pada Area Yang Positif Terima Maka 52 Terima kasih.